Amulayat teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita kira. Kemudian tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikut beliau yang setia hingga hari zaman. Semoga kita tergolong umat Rasulullah yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan dapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin. Kemudian, pertama-tama saya ucapkan Jazakallah khairan kepada Ustaz Fugi yang berkenan hadir untuk mengisi materi kita pada siang hari ini. Kemudian kepada kawan-kawan UKMKI UNER juga, terima kasih banyak atas peluangan untuk bisa menyelenggarakan dengan kolaborasi, dengan INPAS, seri kajian. Kalau sebelumnya kita sudah menyelenggarakan bersama-sama kajian dari Prof. Wan Suhaim Iwan Abdullah, insya Allah kita akan melanjutkan seri kajiannya pada siang hari ini. Kemudian, yang saya hormati pula, Ustaz Turofi'i Dhimiyati yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada seri kajian pada hari ini, dan juga yang saya banggakan buat kawan-kawan yang terus senang untuk hadir di sini. Sebelum kita lanjut ke kajian kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan dari perwakilan kawan-kawan UKMKI UNER, kepada perwakilan kawan-kawan UKMKI UNER, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Serta yang berasal dari Malaysia. Dan pagi hari ini di Oman. Di Oman ini masih relatif pagi, masih jam 10.00 seperapat. Kita dapat bertemu kembali atas program yang disusun oleh dari KMKI dari UNER. Yang sudah direncanakan agak laman oleh Ustaz Khalili. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakannya bersama. Salawat dan salam kita tunjukkan juga kepada jenunan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para anggota keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga para tabi'in. Serta pada para ulama yang mewariskan risalah salam ini sehingga sampai kepada kita semua. Jadi topik yang diamanahkan kepada saya memang cukup besar topik ini. Yaitu tentang tantangan kaum muslimin. Khususnya dari tantangan modernisme, sekularisme. Jadi asalnya itu Ustaz Khalili menginikan dilema kaum muslimin. Saya tukar dari dilema itu menjadi tantangan. Karena kalau dilema, itu kan dilema artinya kita serba salah. Kalau serba salah artinya kalau ambil satu, akan merusak yang lain. Tapi tidak semuanya. Sehingga kita modernisme dan sekularisme ini menjadi tantangan kepada kita. Bukan dilema. Karena kita harus memilih. Dan kita tidak boleh jadi sekuler. Walaupun modernis itu nanti kita akan bincang. Kalau kulihat, inilah topik kita. Saya akan paparkan mungkin lebih kurang satu jam. Kemudian ini akan buka untuk diskusi. Karena mungkin diskusi itu akan lebih komprehensif lagi. Yang pertama, apa sih yang kita sebut sebagai modernisme ini? Saya berikan gambaran dulu tentang modernisme. Jadi di sini saya lebih suka untuk mengartikan modernisme itu sebagai sesuatu yang merujuk kepada gerakan pemikiran. Gerakan pahaman. Modernisme itu kan paham. Isma itu kan paham. Merujuk pada gerakan pemikiran atau gerakan pahaman. Yang memberi penekanan pada kekuatan manusia untuk mencipta dan membentuk kembali peradaban mereka dengan bantuan ilmu sains dan teknologi. Karena memang sesuatu yang sentral pada modernisme itu ilmu sains. Ilmu sains ini kan ilmu yang baru sebenarnya. Sains sebagai sebuah disiplin itu baru. Baru berkembang itu di zaman modern. Justru sains ini menjadi ciri utama kepada modernisme. Sebelumnya itu ilmu sains itu belum berkembang. Dan setelah itu penerapannya itu pada teknologi. Teknologi juga sebelumnya belum berkembang. Baik ilmu sains ataupun teknologinya itu belum berkembang. Sehingga modernisme itu ciri utama ilmu sains. Oleh itu kita harus membicarakan juga tentang sains. Karena sentral pemikiran dari modernisme itu adalah tentang sains itu sendiri. Jadi modernisme ini adalah gerakan pemikiran. Dan penekanannya itu kepada kekuatan manusia untuk mencipta dan membentuk kembali peradaban mereka. Mereka berusaha untuk membuat satu peradaban. Yang mana peradaban tadi asasnya itu adalah ilmu sains dan teknologi. Jadi peradaban modern itu yang dikatakan sebagai peradaban modern adalah peradaban yang asasnya itu ilmu sains. Ilmu pengetahuan. Tapi dia memiliki makna yang tersendiri. Ilmu pengetahuan dan sains yang memiliki makna yang sendiri. Ini yang kita harus. Ini kita harus teliti lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan sains dalam istilah modern itu. Kemudian modernisme juga berusaha untuk menilai kembali setiap aspek pemikiran tradisional yang dianggap ketinggalan zaman dan menghambat kemajuan. Nah modernisme juga kritis. Mengkritisi apa-apa yang disusul sebagai pemikiran tradisional. Jadi pemikiran tradisional itu bagi pandangan modernisme itu dianggap tertinggal. Ketinggalan zaman. Karena sainsnya tadi. Karena dianggap pemikiran tradisional itu gak pakai sains. Dan tidak pakai teknologi. Jadi kalau ingin maju harus pakai sains. Harus pakai teknologi. Sedangkan tradisional gak pakai sains, gak pakai teknologi. Jadi mereka agak kurang suka dengan tradisional ini. Mereka sukanya yang baru. Yang kelihatannya maju. Yang berdasarkan kepada pemikiran sains dan juga teknologi. Nah ini modernisme juga memiliki sifat yang seperti itu. Nah nanti impactnya itu pada pemikiran agama. Dampaknya itu pada pemikiran agama nanti. Karena apa? Karena agamanya kan tradisional. Agama itu dari dulu. Ilmu agama ini dari dulu. Sedangkan modernisme ingin ilmu yang lebih maju kononnya. Yang lebih baru. Nah nanti ada pemikir-pemikir agama ini yang konon-konnya ingin memperbarui pemikiran-pemikiran agama sesuai dengan sains, sesuai dengan teknologi, sesuai dengan modernitas. Jadi tafsiran-tafsiran yang tradisional, yang ini dianggap ketinggalan zaman. Harus maju juga. Sepertimana kemajuan sains, seperti mana kemajuan teknologi. Dan konon-kononnya ada yang ekstrimnya itu pemikiran agama itu bahkan menghambat. Menghambat, konon-kononnya menghambat kemajuan, menghambat pembangunan, menghambat progres. Dan itu harus di-liberalkan. Nah yang ekstrimnya ini bisa menjadi liberal nanti. Nanti kita lihatnya dampaknya itu. Jadi pemikiran agama juga karena agama dianggap tradisional, sedangkan modernisme itu antitesis kepada pemikiran tradisional. Nah kadang-kadang ini nanti ada dampaknya terhadap pemikiran agama yang menurut mereka harus sesuaikan dengan perkembangan zaman. Harus progres juga. Nah pemikiran modernisme juga ini, dia tidak berhenti rupanya. Apabila pemikiran modernisme ini masuk, rupanya pemikiran modernisme ini pun dia tidak sampai di situ. Ada lagi yang disebut sebagai pemikiran postmodernisme. Ini pun gara-gara modernisme. Melahirkan pemikiran yang selanjutnya, yang disebut sebagai postmodernisme. Postmodernisme ini sudah lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan postmodernisme. Dan sikap mereka terhadap agama juga lebih ekstrim, lebih radikal lagi. Nah ini lebih kurang istilah modernisme yang kita ingin bahas. Karena ini akan menjadi tantangan. Oke itu modernisme. Kemudian yang kedua, kita ingin kenalkan siapa kau ingin. Kau muslim ini siapa sih sebenarnya? Kan judulnya tadi kan, tantangan kau muslimin. Modernisme dan sekularisme. Of course di dalam sekularisme itu sebenarnya sudah implied modernisme. Tapi dia lebih spesifik lagi, nanti kita akan jelaskan. Kau muslim ini sebenarnya siapa? Nah secara sosiologis dan juga secara psikologis. Kau muslim itu bagi saya, ini secara umum. Adalah mereka orang-orang yang meyakini rukun iman yang enam. Jadi kau muslim ini adalah orang yang, masyarakat yang di dalam fikiran mereka, di dalam akidah mereka, dalam keyakinan mereka, mereka meyakini prinsip rukun iman yang enam. Mereka meyakini adanya Tuhan yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini juga wujudnya malaikat yang menjadi utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan risalah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjaga aman dengan kitab-kitab. Bahwasannya manusia ini tidak dipandu. Tapi manusia itu juga dipandu hidupnya itu dengan hidup ini. Tapi manusia itu mereka ini beriman juga dengan nabi-nabi. Jadi Tuhan yang manusia itu untuk menjadi perantarannya, untuk menjadi rasul, untuk menjadi utusannya. Dengan diberikan wahyu tadi, dengan diberikan kitab. Kemudian mereka juga percaya bahwasannya di akhir kehidupan ini ada hari akhirat. Hidup ini bukan hanya sekedar di sini, tetapi ada akhirat. Dan mereka juga meyakini bahwasannya alam ini semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Mereka beriman dengan takdir, dengan kodak dan kodar. Jadi kaum muslim ini adalah orang yang memiliki pemikiran dan pandangan hidup yang seperti itu. Di luar kaum muslim ini kan mereka tidak ini. Mereka ada yang tidak percaya pada Tuhan. Malaikat juga tidak percaya. Wahyu juga tidak percaya. Nabi-nabi juga tidak percaya. Hari kiamat juga tidak percaya. Kodak dan kodak juga tidak percaya. Kalau muslim ini di dunia ini cuma 20 persen orang yang punya pemikiran dalam dirinya tentang rukun imam ini cuma 20 persen. 20 persen lebih lah. Jadi sebenarnya mayoritas masyarakat kita tidak mempercayai pandangan hidup yang seperti ini. Bayangkan lebih banyak. Lebih banyak yang tidak percaya dibandingkan yang percaya. Ini dari segi pandangan dalamannya, dari si akidahnya. Sementara dari segi amalannya, kaum muslim ini juga adalah mereka melaksanakan rukun islam yang lima. Ini dari segi amalannya bisa kelihatan. Kalau pandangannya tidak kelihatan. Kecuali kalau ngomong. Kalau nulis baru kelihatan. Tapi kalau diem tidak kelihatan. Tapi dari segi amalan sehari-harinya, itu terlihat kalau muslimin itu. Yang pertamanya dia bersyahadah. Itu kalau dari bukan muslim menjadi muslim, dia bersyahadah dululah. Tapi kalau misalnya dia lahir dari orang tua yang muslim, dia tidak perlu lagi bersyahadah. Tapi dia sholat misalkan. Nah itu sholat lima waktu. Kemudian dia puasa Ramadan. Nanti bilang Ramadan kan kaum muslimin itu puasa. Dan itu impactnya kelihatan di negara kaum muslimin. Pemerintahnya misalkan melarang membuka kedai-kedai makanan, restoran di siang hari. Hanya boleh di siang hari. Itu nanti ada kelihatan siarnya. Siar kaum muslimin. Mereka juga bayar zakat. Mereka juga pergi haji misalkan. Jadi kelihatan. Amalan kaum muslimin itu kelihatan. Dan yang ketiganya, mereka juga berbuat baik. Kaum muslimin juga berbuat baik. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan ini. Berbuat baik sesama mereka. Dan mereka berbuat baik itu karena Tuhan. Karena Allah SWT. Ada juga orang berbuat baik. Tapi ada motif yang lain. Kalau kaum muslimin itu, dia motif utama yang paling tingginya itu Tuhan. Keredoan Tuhan. Ataupun kebahagiaan di akhirat nanti. Itu kaum muslimin begitu. Berdasarkan pada prinsip ihsan. Sebenarnya kaum muslimin ini kaum yang melaksanakan rukun iman. Meyakini rukun iman. Melaksanakan rukun islam. Dan juga berprinsip kebaikan dengan prinsip ihsan. Ini kaum muslimin secara umumnya. Walaupun tidak semua orang yang disebut kaum muslimin ini punya level yang sama. Punya level yang sama. Punya akidah yang sama. Ataupun punya amalan yang sama. Tetapi secara umumnya, secara sosiologinya, kita bisa mengatakan kaum inilah kaum muslimin. Mereka juga, kalau betul-betul mereka ini lengkap, imannya begitu. Kemudian iman ini bukan sekedar percaya. Tapi iman itu kepercaya yang mendalam, yang dia pegang. Dalam kehidupannya itu dia pegang. Bahkan sebelum dia melaksanakan rukun islam yang lima, itu rukun imannya itu selalu diperdalam. Jadi rukun iman ini harus diperdalam. Bukan tahu habis itu ditinggal. Itu beramal. Ini nanti amalnya akan berat ini. Tapi kalau rukun imannya itu diperdalam, nanti amalannya akan ringan. Karena rukun iman ini menjadi energi kepada amaliyah dia. Tapi kalau rukun imannya tidak diperdalam, nanti berat nanti amalnya itu. Disuruh ini enggak mau, disuruh itu enggak mau, disuruh puasa enggak mau, disuruh sholat enggak mau, disuruh zakat enggak mau. Tetapi orang yang memperdalam imannya, dia akan lebih mudah untuk melaksanakan alpun islam. Nah, orang yang memperdalam imannya ini, dia ada merasakan tantangan, dan merasakan ancaman dalam kehidupan modern ini. Dia merasakan dengan dirinya, dia akan merasakan. Ketika dihadapkan dengan kehidupan dan peradaban modern yang seperti ini, itu ada fiksinya di dalam dirinya. Karena dirinya berpegang dengan beberapa prinsip, sementara kehidupan modern yang sekuler ini, dia berjalan dengan sesuatu yang dilihatnya itu tidak sesuai dengan prinsip itu. Jadi yang tidak sesuai itu bukan saja amaliyah masyarakat, tetapi juga pahaman yang ada. Ketika dia menjadi seorang sarjana misalkan, ketika dia seorang menjadi intelektual, itu akan terjadi pergulatan pemikirannya di antara pandangannya, di antara pegangannya dalam rukun imannya itu, dengan apa yang dia pelajari di universitas, apa yang dia ini di profesionalisme dia, itu bagi mereka akan menjadi sebuah tantangan. Kalau seandainya dia betul-betul memperhatikan agama, kalau dia tidak peduli, ya tidak ada apa-apa, dia akan berjalan begitu saja. Oleh itu, maka kita mengaworkan, di sana ada tantangan. Sekuler terhadap keimanan dan juga amalan. Misalkan, kita hidup di negeri timurnya masih mending, tapi saudara-saudara kita hidup di barat, bayangkan. Mau sholatnya, mau pakai tutup auratnya. Oh, susah. Saya sendiri pernah hidup di sana, dan merasakan kesusahan itu. Masjid misalkan susah, mau cari makanan halal susah, mau pendidikan anak yang ini agak susah, mau ngajarin berenang anak-anak susah, anak perempuan misalkan. Banyak sebenarnya tantangan-tantangan. Ini kita merasakan tantangan-tantangan itu, karena kita concern dengan agama kita. Tapi kalau kita enggak peduli, enggak ada masalah. Jadi ada juga kaum muslim yang tidak peduli. Nanti kita lihat. Tapi kita segala yang merasakan, untuk kaum muslimin yang concern tentang masalah-masalah ini. Oke, baik. Sebenarnya modernisme itu apa sih dia punya, dia punya pilarnya itu, piang-piangnya. Saya melihat, saya melihat ada tiga pilar besar pada modernisme ini. Yang pertama, sains dan teknologi. Ini tadi kan kita sudah sentuh. Sains dan teknologi ini menjadi sentralnya di dalam modernisme. Dalam pemikiran modern dan juga tentang modernitas. Ini memang sentral. Karena yang membuat modern itu justru ilmu sains. Ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu fisikanya. Ilmu kimianya. Ilmu biologinya. Dan juga ilmu-ilmu sosialnya. Ilmu sosial kan ilmu yang. Baik ilmu alam atau ilmu sosial ini ilmu yang baru sebenarnya berkembang di zaman modern. Kemudian teknologi. Teknologi. Begitu hebatnya teknologi sekarang. Dari teknologi yang fisik pada teknologi sekarang. Teknologi informasi. Bayangkan jarak yang jauh sekarang kita bisa dekat. Saya di Oman, teman-teman di Indonesia. Kita bisa langsung. Kalau orang dulu mengatakan ini sihir mungkin. Masa orang yang jauh bisa ngomong langsung. Tapi ini membuktikan juga bahwasannya di surga nanti kan orang neraka sama orang surga bisa komunikasi. Kan ada dalam surah Arof. Orang surga sama orang neraka bisa komunikasi. Nah itu orang dulu kan agak susah memahaminya. Tapi sekarang kita lebih mudah kan. Ada orang tertimpa musibah misalkan. Dilihatin kepada kita ya. Foto-fotonya, film-filmnya. Sementara kita di tempat yang aman. Kita bisa melihat bagaimana orang yang sengsara itu bisa berkomunikasi dengan orang bahagia. Maka di akhirnya juga ahli neraka bisa komunikasi. Ada zoom-nya nanti di sana ya. Ahli neraka punya zoom. Kayaknya gitu lah ya. Pokoknya teknologi ya. Bayangkan teknologi. Dan teknologi ini berkembang. Jadi kemodernan ini diasaskan kepada tadi sains dan teknologi. Kemudian kemodernan juga diasaskan kepada apa yang disuruh sebagai development. Sebagai pembangunan. Wah ini kan pembangunan. Ini bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan pencakar light. Pencakar langit. Nah ini kan tidak ada pada masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional mana ada bangunan-bangunan yang tinggi. Tempat tinggal yang tinggi. Walaupun kemarin saya sempat baca Qur'an. Rupanya di dalam Qur'an pun ada. Gurof pun. Kamar-kamarnya. Di atasnya ada kamar lagi. Oh ini seperti hotel. Seperti hotel di surga. Kemudian di bawahnya. Kemudian ada. Ada pelayan-pelayannya tetap muda. Persis seperti kita di hotel. Kan kalau kita di hotel. Kita di layan. Dikasih minuman. Betul-betul di detrit. Secara baik. Kemudian kita tinggal di tempat yang enak. Yang nyaman. Jadi seperti itu. Modernisme juga ditandai dengan paham tentang development. Paham tentang pembangunan. Ini khususnya ekonomi. Dalam masyarakat ekonomi. Bagaimana ekonomi. Kita itu bagaimana masyarakat itu bisa kemakmurannya. Bisa dibandingkan dengan orang dulu. Orang sekarang ini dari sebuah bangunannya itu beda. Kemudian dari sosial. Nah ini dari segi tatanan sosial. Modernisme juga ditandai dengan apa yang ditanggil sebagai demokrasi. Demokrasi sistem kepemimpinan sosial itu. Itu demokrasi juga sebenarnya modern. Lebih pada pemikiran modern. Sebelumnya kan lebih kepada mungkin ada yang teokrasi. Mungkin ada yang monarki. Tapi sekarang ini kebebasan bersuara. Itu lebih. Ini demokrasi. Jadi bagi saya mungkin ini di antara tiga pilar yang disebut sebagai modernisme. Kita akan sentuh lebih banyak kepada sains dan juga sedikit tentang development demokrasi. Mungkin saya akan. Mungkin saya tidak akan sentuh tentang hal ini. Walaupun mungkin kita bisa bincangkan. Nah filsafatnya pemikiran modern. Baik itu pemikiran sains, pemikiran tentang development, pemikiran tentang demokrasi. Nah ini metodologi berpikirnya ini kalau menurut pandangan Prof. Al-Atas itu diasaskan kepada metodologi berpikir tiga ini. Melalui rasionalisme, empirisisme, dengan sekularisme. Nah ini cara berpikir modern ini. Landasan berpikir mereka itu adalah rasionalisme, empirisisme, dan sekularisme. Nah disini harus kita bincangkan. Apa itu rasionalisme, empirisisme, dan sekularisme. Jadi yang pertama yang kita akan sentuh itu adalah mengenai sains dulu. Karena ini pilar kepada modernisme. Jadi sains itu apa ya? Yang sains, of course dalam bahasa Barat, bahasa Inggris, dalam bahasa kita namanya ilmu pengetahuan. Makanya Prof itu bagi dua ilmu itu ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengenalan. Nah itu istilah Prof atas. Kalau sains ini ilmu pengetahuan. Ada satu lagi namanya ilmu pengenalan, ini ma'rifah. Nah pada sains, tumpuannya ini pada pengetahuan, bukan pada ma'rifah. Kalau kita dalam Islam kan ada al-ma'rifah, ada ulum. Itu lebih kepada sains. Tapi al-ma'rifah dia lebih kepada spiritual knowledge. Lebih kepada ilmu-ilmu ruhani. Nah bagi sains, yang dikatakan ilmu, ya ilmu pengetahuan ini. Ma'rifah itu bukan ilmu. Ilmu keranian, ilmu agama dianggap tidak ilmu. Nah ini masalahnya. Jadi mereka memiliki pahaman tersendiri mengenai ilmu. Khususnya mengenai sains. Jadi sains ini punya pahaman yang tersendiri dalam pengertian modern. Dalam pengertian modern. Nah di sini kita harus membaca, bu Prof atas nih. Islam and the philosophy of science. Nah ini akan lebih jelas lagi. Kalau kita membaca Islam and the philosophy of science, ini akan lebih jelas lagi. Jadi Prof mengatakan, modern philosophy has become the interpreter of science. Jadi filsafat modern itu telah menjadi penafsir kepada sains. and organizes the result of the natural and social sciences into a worldview. Kemudian modern philosophy ini menyusun hasil-hasil dari ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan sosial itu menjadi sebuah pandangan hidup. Jadi sains ini menjadi sentral kepada worldview. Worldview modern. Jadi landasan ilmunya itu adalah sains. kemudian filsafat modern dan kemudian menjadi sebuah worldview. Sehingga mereka melihat alam ini dengan kacamata sains. Kalau bertentangan sains bagi mereka, mereka akan tolak. Kalau bertentangan sains mereka akan tolak. Agama misalkan. Tidak terbukti oleh sains. Ditolak oleh mereka. Tuhan gak bisa dibuktikan dengan sains. Ditolak oleh mereka. Pokoknya sainsnya jadi sentral. Dan seluruh pandangan hidup modern itu dasarnya itu adalah sains. Now the interpretation, the interpretation in turn determines the direction which science is to take in each study of nature. Nah dari interpretasi ini, kemudian sains ini dibawa, diarahkan. Determine the direction. Kemudian ditentukan arahnya. Nah arah sains itu kemana? Jadi bukan sekedar interpretation, tetapi direction. Oleh sebetulnya disini pernah mengatakan, it is this interpretation of the statement and general conclusion of science and the direction of science. Nah jadi pada sains ini yang menjadi tantangan kita adalah interpretasi. Pembelakuan alam itu. Yang terhadap alam, yang terhadap kehidupan. Dan juga arah ilmu pengetahuan itu dibawa kemana? Nah arahnya ini untuk melawan agama. Arahnya ke sana misalnya. Untuk playing God, misalkan. Untuk melawan Tuhan. Untuk konon-kononnya bisa mengungkap hakikat semua alam ini itu bisa dijelaskan dengan sains. Konon-kononnya. Nah ini arahnya ke sana. Arahnya adalah menolak Tuhan, menolak agama. Kalau yang ekstrimnya itu menjadi saintism. Ini istilah saintism. So it is this interpretation of the statement and general conclusion of science. Ini adalah penafsiran tentang statement-statement pernyataan-pernyataan sains. Dan juga kesimpulan-kesimpulan umum dari ilmu pengetahuan itu. Dan juga the direction of science. Begitu juga direction. Arah. Halatuju. Orang Indonesia bilang halatuju. Arah. Dari saint itu. Along the line suggested by the intention that must be subjected to critical evaluation. As they pose us. Today the most profound problem that have confronted us generally in the course of our religion and intellectual history. Ini kata-kata prof. Jadi harus kita kritisi dari sains ini adalah interpretation dan juga direction of science. Ini kata prof yang harus kita kritisi. As they pose for us today the most profound problem. Karena mereka sains ini sebenarnya yang mendedahkan kita. Yang mendedahkan kita. Yang mengekspose kita. Yang memberikan kepada kita profound problem. Problem yang sangat mendalam. That have confronted us. Yang kita hadapi ini. In the course of our religious and intellectual history. Sepanjang sejarahnya keagamaan dan intelektual kita. Dan memang yang merasakan tantangan ini kaum intelektual yang concern kepada sejarah Islam. Yang concern kepada pemikiran Islam. Yang concern kepada agama Islam. Ini menjadi tantangan kepada kita. Ini tentang sains. Jadi sains itu sendiri memiliki makna yang tersendiri di dalam kehidupan modern. Prof melihat sains itu sebagai ta'wil sebenarnya. Kita, kita, umat Islam, sebenarnya melihat sains itu sebagai ta'wil. Sebagai interpretation of nature. Yang lebih dalam lagi. Dan sains itu juga adalah tanda bagi kita. Alam ini adalah tanda. Tanda yang menunjukkan kepada penanda. Jadi alam ini bukan berdiri sendiri. Nah ini kalau sains, alam ini sendiri. Alam ini independen. Sehingga yang dikajinya itu adalah tandanya itu saja. Sudah. Mengkaji tanda itu, habis itu mau dikemanakan tandanya itu terserah dia. Padahal bagi kita tanda itu menunjukkan ada yang menanda. So what we have said above should make it clear to us that. Ini kata Prof Atas. Apa yang telah kita jelaskan sebelumnya ini dalam prolegomena. Clear to us that science according to Islam is ultimately a kind of ta'wil. Jadi sains itu adalah sejenis ta'wil dari the prof. Or allegorical interpretation. Ataupun penafsiran allegorical. Penafsiran yang mutasyabihat. Of the empirical things. Dari sesuatu yang bersebut dari sesuatu yang kita alami. That constitute the will of nature. Yang membentuknya alam semesta. As such, science must base itself firmly upon the tafsir. Or interpretation of the apparent and obvious of things in nature. Oleh sebab itu, maka sains bagi kita harus berdiri di atas tafsir. Jadi ta'wil harus dibawa kepada tafsir. Ta'wil tidak boleh bertentangan dengan tafsir. Tidak boleh ta'wil itu bertentangan dengan tafsir. Itu ilmunya seperti itu. Sains juga tidak boleh bertentangan dengan tafsir. Tafsir itu adalah sesuatu yang jelas. Tafsir itu dari agama sudah jelas. Alam ini apa? Alam ini adalah ciptaan Tuhan. Itu tafsir. Jelas sudah. Jadi kalau kita ingin mena'wilkan alam ini, kita harus kembalikan dulu kepada basic itu. Sains tidak mau mengembalikan itu. Dia lepaskan. Dia melakukan ta'wil secara bebas tanpa mau membawa kepada tafsir. Tanpa membawa kepada sesuatu yang jelas. Umat Islam melihat sains ini adalah gabungan di antara tafsir dengan ta'wil. Gabungan di antara ilmu agama dengan ilmu alam. Sehingga dulu para ulama kita ketika mereka mengkaji alam, mereka akan selalu sebut Allah SWT. Allah menjadikan ini, Allah menjadikan itu. Kita bersyukur pada Allah selalu. Tapi sayang sekarang, mana ada Tuhan di situ? Tidak ada. Seolah-olah alam ini jadi dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan itu. Dalam ilmu alam sekarang, dalam sains sekarang, tidak ada Tuhan. Tidak pernah disebut pun Tuhan. Dia sudah berlepas diri dari tafsir. Sedangkan kita tidak boleh begitu. Jadi apabila kita belajar sains, itu terpisah dengan agama. Terpisah dengan agama kita. Karena kita melihat sesuatunya itu berdatakan kepada seolah-olah alam itu berdiri sendiri. Kita tidak begitu melihatnya. Melihat alam yang seperti itu, sebenarnya sudah tersirat tentang penolakannya terhadap kewujudan dan peranan Tuhan di dalam sains. Apabila kita melihat alam yang seperti itu, masyarakat modern melihat alam yang seperti itu, saintis modern melihat alam yang seperti itu dengan kacamata sains dia itu, maka sebenarnya sudah tersirat. Mereka sudah menolak Tuhan. Sudah menolak kewujudan Tuhan dan juga sudah menolak tentang peranan Tuhan di dalam alam ini. Seolah-olah Tuhan ini tidak lagi berperanan di alam ini. Ada yang mengatakan Tuhan sudah mati. Ada yang mengatakan Tuhan menciptakan alam ini seperti jam beker, jam itu diputer-puter-puter, abis itu dilepasin dan alam berjalan sendiri. Ada yang mengatakan begitu. Jadi, mechanical view of universe. Seolah-olah universe ini, alam semesta ini mesin saja. Tidak ada peranan Tuhan, tidak ada peranan malaikat, tidak ada peranan alam ruani. Jadi, kata Prof, contemporary science has evolved and developed out of philosophy that since its earlier periods affirmed the coming into being of things out of each other. Jadi, sains kontemporer, ilmu pengetahuan kontemporer itu berkembang dari filsafat yang sejak awalnya mengatakan bahwasannya sesuatu yang alam ini atau sesuatu itu terjadi dari alam juga. Alam ini terjadi dari alam. Nature itu terjadi dari nature juga. Dari nature sebelum. Jadi, siapa yang menciptakan nature? Ya, nature juga katanya. Paling tinggi pun mereka menatakan siapa yang menjadikan nature? Ya, super nature. Itu saja. Tapi masih nature lagi. Masih alam juga gitu. Jadi, alam ini berdiri sendiri baik. Alam secara makrokosmosnya ataupun yang kecil-kecil. Manusia misalnya buat komputer. Komputer dari mana? Ya, dari manusia. Manusia dari mana? Ya, dari ibu bapak dia. Ibu bapak dia dari mana? Dari, terus, terus. Dan manusia itu disipta dari Tuhan. Tidak mau mereka sampai kesimpulan itu. Manusia dari mana? Dari biologi. Dari evolusi biologi. Dari hewan yang terkecil. Hewan dari mana? Dari bumi. Bumi dari mana? Dari Big Bang. Big Bang dari mana? Sudah berhenti di situ. Tidak mau mereka kaitkan dengan Tuhan. Sampai Big Bang saja mereka tidak mau kaitkan dengan Tuhan. Big Bang terjadi sendiri katanya. Bang, terjadi sendiri. Tiba-tiba aja bang. Terjadi sendiri. Tidak mau mereka kaitkan dengan Tuhan. Padahal rumah Islam bukan sekedar Big Bang. Setiap saat alam itu disiptakan oleh Tuhan. Jangankan Big Bang. Setiap saat alam ini disiptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah. Tidak pernah Alpah yang di dalam menciptakan. Makanya istilahnya itu banyak. Ada khalik, ada khalak. Kalau khalik itu mencipta. Tapi khalak itu intensif. Khalak kun alim. Allah itu khalak. Dia senantiasa mencipta. Dari sini kata Prof, the world seen from this perspective is an independent eternal universe. Jadi alam ini kalau dilihat dengan pemikiran seperti ini, memang seolah-olah alam itu adalah independent. Alam ini berdiri sendiri. Eternal. Alam ini terus-menerus akan ada saja. And a self-subsistent system. Satu sistem yang berdiri sendiri. Evolving according to his lone laws. Dia senantiasa berkembang mengikut hukumnya sendiri. Kata Prof, the denial of the reality and existence of God is already implied in this philosophy. Dari pandangan seperti ini sudah kelihatan. Pertakan mereka terhadap hakikat dan kewujudan Tuhan itu sudah tersirat dalam filsafat yang seperti ini. Nah inilah filsafat modern yang mendasari sains. Yang mendasari sains. Oke. Nah itu sekilas ya. Karena ini masalah waktu juga. Jadi sains itu kira-kiranya seperti itu. Nah kemudian apa itu development? Apa itu pembangunan? Ini memang banyak istilah ekonomi ya. Tetapi ini bukan juga masalah ekonomi. Ini masalah filsafat juga sebenarnya. Dalam ekonomi pun ada filsafatnya. Dalam biologi pun ada development juga. Artinya disebut sebagai evolusi. Evolusi kan development. Makanya dalam biologi pada akhirnya sainsnya itu merujuk pada teori evolusi Darwin. Darwinism. Berevolusi. Develop artinya progres. Kemudian alam ini dilihat juga sebagai sesuatu yang berproses. Yang senantiasa berproses, berprogres. Jadi paham development-nya itu apa? Jadi kata Prof, change development and progress in the true sense ultimately mean for us a conscious and deliberate movement toward genuine Islam at a time when we encounter challenges as we do now that seek to enrich on our values and virtues, our modes of conduct, our thought and faith, our way of life. Nah ini pandangan kita tentang change and dilem. Jadi kata Prof, change development and progress itu bagi kita apa? Kalau bagi masyarakat modern, change itu perkembangan yang tidak bisa ditahan, yang harus, memang harus berkembang. Maksudnya everything is change. The reality is change itself. Hakikat itu adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri. Tidak ada di alam ini kecuali perubahan. Kita punya pahaman yang sendiri tentang perubahan, tentang development. Seperti Prof, development itu adalah intrus and ultimately mean for us a conscious and deliberate movement toward genuine Islam. Jadi yang dikatakan perubahan, perkembangan itu apabila kita kembali kepada Islam. Apabila kita kembali kepada fitrah kita. Apabila kita kembali kepada perjanjian kita dengan Tuhan. Itulah bagi kita development. Jadi kalau kita kembali kepada Tuhan itu develop. Kita sedang menuju kepada pembangunan jiwa kita. Justru makin kita jauh dari Tuhan, kita makin rusak. Nah oleh masyarakat Barat, pembangunan itu hanya materi. Pembangunan itu bersifat fizikal, hanya materi. Sementara bagi kita pembangunan itu bukan itu, spiritual. Makin kita dekat dengan Tuhan, sebenarnya makin terbangun jiwa kita. Makin terbina jiwa. Itulah yang kita kata dengan pembangunan. So, deliberate movement toward genuine Islam. At a time, pada waktu when we encounter challenges. Ketika kita menghadapi banyak tantangan. As we do know. Sepertimana kita merasakannya sekarang. That's it to enroach. That's it to encroach on our values young. Menggerogoti nilai-nilai kita, akhla kita, amalan kita, pemikiran kita, iman kita, cara hidup kita. Ini digerogoti oleh pemikiran-pemikiran development, ala modern. Now, our present engagement is with the challenges of an alien worldview to repeatedly introduce into Muslim thought and belief by confused modernist Muslim scholars. Nah, di sini perlu sudah mulai menyentuh. Jadi, keterlibatkan kita dengan tantangan-tantangannya yang agak asing dari worldwide. Ini sebenarnya sedikit demi sedikit diperkenalkan ke dalam pemikiran kaum Muslimin dan juga dalam kepercayaan kaum Muslimin oleh siapa? By confused modernist Muslim scholars. Nah, Prof sudah mulai. Oleh sebagian sebagian sarjana Muslim modernist yang keliru. Jadi, ada juga sarjana-sarjana Muslim yang keliru dengan modernism. Nah, di sini sedikit demi sedikit pemikiran kaum Muslimin itu dikelirukan oleh golongan ini. Confused modernist Muslim scholars, intellectual, academic, writers, and their followers. Jadi, ada orang-orang Islam, intelektualnya, para sarjananya, para akademisinya, para penulisnya, para wartawannya, dan pengikutnya yang keliru, terpengaruh dengan pemikiran modern ini. As well as by religionist, deviationist, and extreme of many thoughts. Begitu juga dengan orang-orang yang menyimpang dari agama dan ekstrim dalam beragama. Jadi, modernitas ini melahirkan satu ekstrimism juga dilahirkan di dalam modernity. Deviationist, golongan-golongan yang menyimpang dari agama. Pahaman-pahaman yang menyimpang dari agama. Begitu juga orang yang keliru. Dengan modernitas ini. Dan ini dibawa masuk ke dalam Islam. So, they have wittingly or unwittingly come under the spell of modern secular Western philosophy and science. Jadi, mereka itu baik sengaja atau tidak sengaja, itu telah terpengaruh. Telah terpengaruh oleh filsafat, barat, modern yang sekuler. Dan juga oleh sains, barat, modern yang sekuler juga. Terpengaruh juga dengan each technology, oleh teknologinya, oleh ideologinya, which have disseminated a global contagion of secularization as a philosophical program. Yang mana mereka ini disebarkan melalui global contagion. Melalui penularan global. Nah, ini sekarang kalau kita sebut global contagion, ini COVID-19 ya. Tapi sebenarnya sekulerisasi itu juga adalah global contagion. Ini adalah penularan global. Tentang apa? Tentang pahaman sekuler. Tentang sekulerization-nya. Sekulerisasi ini menjadi global. Menjadi bagian dari globalization. Pahaman yang seperti ini. Sekarang kita lihat orang-orang yang keliru, orang muslim yang ateis misalkan, orang muslim yang sekuler itu bukan hanya yang hidup di barat. Di negara-negara Islam juga banyak. Di Indonesia banyak, di Mesir banyak, di Saudi banyak. Bahkan di Saudi orang yang menjadi ateis itu banyak sekali. Karena apa? Karena tadi itu melalui teknologi, melalui sains, melalui filsafatnya, melalui mas medianya. Ini sudah jadi global. Jadi geografi itu sudah tidak begitu menentukan lagi. Karena pemikirannya itu begitu mudah diakses melalui internet. Diseminated a global contagion of sekulerization as a philosophical program. Sebagai program falsafah. Jadi falsafahnya itu adalah sekuler. Tadi kita sentuh tentang tiga rata prof. Filsafat dan metodologi fikir modernisme ini tiga. Ini fenomenanya kan. Sains, pembangunan demokrasi. Tetapi filsafatnya ini tiga. Rasionalisme, empirisisme, dengan sekularisme. Sekarang saya ingin menyentuh tentang apa itu nyarana lima. Yang apa itu rasionalisme. Jadi rasionalisme ini kata Prof ada dua. Ada philosophic rationalism dengan sekuler rationalism. Philosophic rationalism dengan sekuler rationalism. Ini apa beda ini? Jadi yang pertama, philosophic rationalism itu kata Prof. Tends to depend on reason alone without the aid of sense, perception, or experience. Ini makna dari philosophic rationalism. Philosophic rationalism, rasionalism, falsafah itu cenderung bergantung kepada reason alone. Bergantung kepada akal semata-mata. Arti yang sempit. Akal adalah arti rasio. Without the aid of sense, perception, or experience. Tanpa bantuan dari pengalaman indrawi. Jadi lebih banyak menggunakan reason. Kurang dalam experience. Ini philosophic rationalism. Ini rasionalis. Dia kurang melakukan empirisis. Tapi kalau sekuler rationalism, kata Prof, while accepting reason tends to rely more on sense experience. Tapi yang dikatakan sekuler rationalism, selain dia menggunakan juga, memakai juga reason, tetapi mereka juga rely more on sense experience. Mereka juga banyak yang menggunakan sense perception. menggunakan pengalaman indrawi. Tetapi dia deny authority and intuition. Tetapi mereka menolak otoritas dan juga intuisi. Dan mereka menolak wahyu dan juga agama sebagai sumber ilmu yang benar. Jadi orang sekuler itu dia pakai akalnya, pakai pengalamannya. Habis itu dia enggak mau. Adama enggak mau. Wahyu enggak mau. Intuisi juga enggak mau. Yang intuisi orang lain, maksudnya. Authority juga enggak mau. Mereka ingin mengalaminya sendiri. Kemudian mereka mengkajinya sendiri. Kalau mereka belum alami sendiri, mereka enggak mau mengakui hal itu. Ini namanya rasionalisme. Jadi rasionalisme ini secara dasarnya, mereka menafsirkan fenomena alam ini hanya semata-mata dengan rasio, serta menolak tafsiran agama dan wahyu. Jadi dilihat fenomena alam. Fenomena alam ini bukan hanya yang fisika, tetapi yang sosial juga. Ekonominya, ilmu antropologinya, ilmu political science-nya, ilmu sosiologinya. Itu dilihat semata-mata fenomena alam. Sebab akibat alam biasa saja. Ya kan? Mereka melihat sains itu biasa saja. Agaknya kalau orang-orang ini hidup di zaman Nabi Nuh, itu melihat banjir Nabi Nuh itu dianggap fenomena biasa saja. Fenomena banjir, fenomena alam biasa saja. Kira-kira gitu ya. Kalau mereka hidup zaman Nabi Nuh. Seperti anak-anak Nabi Nuh. Enggak. Itu fenomena alam biasa. Saya akan lari ke atas gunung. Air itu enggak sampai. Itu kata anak Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh kata, ya Bu Nayar kemana ya. Naik. Nabi Nuh dia melihat bukan hanya fenomena alam ini. Sudah ada usur metafisik ini ya. Jadi kalau kita melihat tsunami, melihat gempa bumi, gunung meletus, kita melihat inflasi, kita melihat COVID-19. Hanya semata-mata fenomena alam biasa. Nah ini sekuler. Ini sekuler. Nah kita kan cenderungnya begitu. Biasa, oh ini biasa. Udah sekedar jaga jarak, sekedar tutup dengan itu, sekedar vaksinasi. Selesai semua masalah. Soal-alanya begitu ya. Soal-alanya begitu. Padahal tidak kan. Itu tetap kita lakukan. Kita tetap jaga jarak. Makanya umat Islam, dia tetap sholat, jaga jarak. Dia sholat juga, tapi jaga jarak. Dia tetap ini. Dia haji, dia diatur. Ini ke dalam keadaan darurat. Kita tidak menafikan hal itu. Tapi kita tidak menafikan ini datang dari Tuhan. Bagi kita COVID ini, ada takdir dari Tuhan. Ada hikmahnya di sebalik itu. Ada kandang Allah di situ. Yang kita tidak tahu. Jadi kita tidak melihat COVID-19 ini semata-mata urusan virus yang fisik. Dan kepada semua fenomena alam, bukan hanya sekedar COVID-19, kepada masalah ekonomi. Ketika sebuah ekonomi mengalami inflasi, ketika sebuah ekonomi mengalami resesi, itu kita tidak pisahkan dengan Tuhan. Bukan semata-mata fenomena sosial. Kalau kita fenomena sosial, ya kita jadi rasionalis. Inilah rasionalis. Ini ada yang filosofik, ada yang sekuler. Inilah masalahnya. Kita melihat fenomena alam itu dengan kacamata rasionalisme semata-mata. Kemudian apa itu empirisisme? Empirisisme, kata Prof, empirisisme itu pun ada dua juga. Ada philosophic empirisisme, ada logical. Ataupun logical empirisisme. Jadi empirisisme ini punya dua nama. Bisa disebut sebagai philosophic empirisisme ataupun logical empirisisme. Maksudnya apa? Maksudnya bagi mereka adalah basis on observable facts. Logical construction and linguistic analysis. Jadi empirisisme ini semuanya pengen serba bisa dialami. Serba bisa diamati. Pokoknya kalau enggak bisa diamati, itu bukan ilmu. Jadi harus ada faktanya. Kalau enggak ada faktanya, maka itu bukan ilmu. Dan harus bisa dijelaskan dengan logika. Dan harus bisa diterangkan dengan kata-kata. Jadi kebenaran itu, hakikat itu, kata empresisme harus bisa dibuktikan dengan fakta. Dan bisa diterangkan dengan logika dan bahasa. Ini empirisisme. Mereka ingin hal itu menjadi sesuatu yang bisa di-observe. Kalau enggak bisa di-observe, itu bukan ilmu. Bagi mereka, fakta itu adalah kebenaran. Fact is truth. Fact is truth. Fakta adalah kebenaran. Maka the vision of reality as seen according to the perspective of both forms of rationalism and empirisism is based upon restriction of reality to the natural world which is considered as the only level of reality. Jadi pandangan hidup mereka, worldview mereka, yang dilihat berdasarkan kepada perspektif. Baik itu rasionalisme ataupun empirisisme itu didasarkan kepada pembatasan realitas itu hanya kepada alam natural ini. Jadi kesimpulan kedua-duanya itu, kesimpulan sains itu yang menggunakan empirisisme dan juga rasionalisme itu, itu mengatakan bahwasannya realitas itu adalah natural world ini. Itulah realitas. Di balik itu enggak ada realitas lain. Which is considered as the only level of reality. Yang mana menganggap alam fisika itulah satunya realitas, satunya hakikat. Di balik itu tidak ada hakikat-hakikat lain lagi. Yang ketiganya adalah sekularisme. Yang ketiganya adalah sekularisme. Sekularisme itu apa? Sekularisme dengan sekularisasi. Jadi sekularisme ini berasal dari paham sekularisasi. Ataupun sekularization. Jadi sekularization is defined as the deliverance of man. First from religious, then metaphysical control over his reason and his language. Jadi yang dikatakan proses sekularisasi itu adalah pemisahan, pemotongan. Manusia itu pertamanya adalah dari kendali agama dan metafisik. Dari kawalan agama. Jadi sekularization ini ingin memisahkan manusia itu supaya tidak dikendalikan lagi oleh agama. Tidak dikendalikan lagi pemikirannya oleh metafisik. Jadi akalnya dan juga bahasanya tidak boleh masuk ke istilah-istilah agama. Istilah-istilah metafisik. Mereka tidak mau. Ini sekuler. Jadi istilah-istilah agama. Reason-reason agama. Kenapa gempa bumi ya? Karena kita banyak dosa. Tidak boleh gitu. Harus gempa bumi itu ya karena gerakan bumi. Gerakan tectonik bumi ya. Kenapa tsunami ya? Kita tidak boleh kaya dengan agama. Jadi pengen memisahkan setiap fenomena itu, tidak boleh agama itu masuk. Metafisik itu tidak boleh masuk. Itu masanya deliverance of man. First from the religious and metaphysical control over his reason and language. Jadi cara berpikir dan cara ngomong manusia itu harus dilepaskan dari pengaruh-pengaruh dan kendali agama dan juga metafisik. Jadi sekularisasi itu is considered a liberating development. Makanya orang-orang liberal itu sekuler semua ya. Sudah pasti orang liberal itu masih sekuler. Karena memang berpikirnya itu pengen membebaskan lagi ya. Pengen membebaskan umat Islam dari Islam. Makanya ada Islam liberal yang membebaskan. And the end product of sekularization is historical relativism. Jadi produk akhir dari sekularisasi itu ya historical relativism. History itu ya apa yang berjalan dalam alam ini. Nah ada tiga makna yang diperkatakan sebagai sekularisasi. Yang pertama adalah apa yang disebut disenchantment of nature. Mengosongkan alam dari makna-makna ruhani. Jadi alam ini gak ada lagi, tidak boleh ada lagi makna-makna ruhani. Alam ini fisik semata-mata. Jangan campur aduk antara alam ini dengan makna ruhani. Buang itu istilah-istilah Tuhan, istilah agama, istilah dosa, istilah zolim, istilah surga. Gak boleh. Kita alam ini ya sudah. Ini artinya disenchantment of nature. Disenchantment ini dari kata to enchant. To enchant ini artinya membaca mantra. Kalau to enchant itu artinya membaca mantra. Membaca doa. Kalau kita pergi satu tempat kan. Itu gak boleh. Kita harus disenchant. Jangan kaitkan gunung ini dengan Tuhan. Jangan kaitkan hutan ini dengan Tuhan. Dulu sih memang tujuannya animisme. Animisme kan setiap tempat itu ada jiwanya. Cuman syirik. Tapi dengan sekularisme ini dibabat semua. Sebenarnya tujuan daripada sekularisme itu ingin membabat animisme. Tetapi agama juga turut terbabat. Turut terbodoser. Tapi akhirnya Tuhan gak ada. Padahal bagi kita dia tetap ada. Ada makna ruhani. Sebab alam ini adalah tajalinya Tuhan. Alam ini adalah ayat Tuhan. Alam ini adalah mazuharnya Tuhan. Jadi ada kedudukan makna ruhani. Tapi bagi sekular sudah. Dibudoser semua itu. Dibuang semua makna-mana itu. Dalam sain itu juga begitu. Dalam sain makanya gak ada Tuhan lagi. Karena sudah disenchantment. Sudah dibuang itu. Zikir-zikir, wirid-wirid. Doa-doa. Yang berkaitan dengan alam itu sudah dibuang. Itu yang pertama yang disebut disenchantment of nature. Yang kedua adalah desakralization of politics. Membuang kekudusan dari politik. Politik di sini bukan sekedar ini. Politik ini kepemimpinan keseluruhan. Termasuk juga kepemimpinan nabi. Kepemimpinan ruhani. Bukan kepemimpinan sosial saja. Kalau sekarang kita istilah politik itu lebih kepada kepemimpinan sosial. Tetapi politik di sini artinya kepemimpinan kerohanian juga. Kan kita ada kepemimpinan kerohanian. Nabi itu bagi kita pemimpin kita. Walaupun nabi itu sudah wafat. Tapi dia tetap memimpin kita. Imam-imam kita, imam fikir kita, imam syafi'i, imam ghozali. Sampai hari ini masih memimpin kita. Itu pemimpin kita. Tapi oleh sekralisasi dibuang. Tidak dianggap sakral lagi. Di sekralisasi artinya tidak dianggap sakral lagi. Sudah dibuang kekudusan mereka. Kekudusan kepemimpinannya itu dibuang. Sebab itu kepemimpinan dalam Islam itu adalah Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri. Jadi taat pada Allah dulu. Taat pada Rasul. Baru taat pada ulil amri. Karena ulil amri juga harus taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi ada makna kerohanian di situ. Lato atali makhlukin fi maasiyatil khalik. Tidak ada ketaat pada makhluk. Kalau makhluk itu bermaksiat pada khalik. Tapi oleh sekularisme tidak ada itu sudah. Tuhan, Nabi itu tidak ada tempatnya. Dalam alam fikiran dan juga dalam kepemimpinan. Dan yang ketiganya adalah The consecration of values. Menghilangkan nilai-nilai yang suci. Tidak ada nilai yang suci lagi. Nilai bisa berubah. Sekarang nilai ini baik. Besok mungkin tidak baik. Satu yang baik bagi satu negara mungkin tidak baik bagi negara lain. Baik bagi lelaki mungkin tidak baik bagi wanita. Katanya begitu. Tidak ada nilai yang suci betul-betul. Yang universal. Semuanya tergantung. Jadi semua nilai itu bisa dihilangkan kesucian. Jadi sekularisme ini dan juga sekularisme ini berlegar di setiap ketiga ini. Inilah yang dikatakan sebagai secularism as a philosophical program. Sekularisme sebagai program falsafah. Sebagai program pemikiran. Sebagai program worldview. Pada hari ini sayangnya ketika kita membahas sekularisme. Kebanyakan kita hanya membahas dari segi politiknya saja. Padahal sekularisme itu bukan hanya politik itu pun jangan kita sempitkan hanya kepada kepempimpinan negara. Tentang negara. Tentang law. Tetapi dia juga lebih luas lagi. Ini terakhir saya. Sudah hampir satu jam lebih. Slide saya yang terakhir ini adalah tantangannya di mana. Selepas kita memulakan begitu sebenarnya banyak tantangan. Dari tadi pun kita sudah kemulakan. Yang pertama. Bagaimana kita membandang tentang ilmu pengetahuan modern. Baik itu natural sciences dan juga social sciences. Bagaimana cara kita memandang tentang ilmu pengetahuan. Adakah biasa saja. Bagaimana ilmu pengetahuan tidak ada apa-apanya. Biasa saja. Atau kita sebenarnya terasa bahwa ilmu pengetahuan ini dia bisa mengelirukan kita juga. Begitu juga social science. Apakah kita merasa biasa saja. Atau dia ada sesuatu yang harus kita islamkan. Yang sensitif dia akan. Dia tidak. Biasa ilmu sains ini bukan. Tidak boleh kita ini kan begitu saja. Kita harus kritis. Dan bukan sekedar kritis. Kita juga harus mengislamisasikan. Supaya sesuai dengan pandangan hidup kita. Makanya promokan gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi. Islamization of knowledge. Termasuklah juga sainsnya. Termasuk juga sainsnya. Tapi ada muslim yang kata orang Malaysia tak kisah. Tak kisah ini artinya tidak peduli. Tidak peduli. Tidak ada masalah katanya sains. Ini kan berbeda-beda nanti. Bagi kita, kita merasakan tantangan itu. Karena sainsnya sekarang tadi. Sekuler. Fizik. Menapikan Tuhan. Menapikan peranan Tuhan. Begitu juga dalam ilmu sosial. Kemudian bagaimana kita memandang ilmu agama. Ilmu agama tempatnya di mana? Terhadap sains ini. Oh iya, ilmu agama ya. Kita sekedar untuk sholat, untuk puasa. Itu saja ilmu agama. Ini sains lain. Hanya ilmu agama ditutupkan begitu saja. Sekedar ilmu untuk sholat. Ilmu untuk puasa. Ilmu untuk haji. Sudah. Tapi ilmu agama yang berkaitan dengan sains. Ilmu agama yang berkaitan dengan peradaban. Ilmu agama yang berkaitan dengan sains sosial. Sains itu enggak ada. Walaupun sekarang muslim sudah mulai bergeliat. Ada ekonomi Islam. Mungkin ekonomi Islam ini sudah macam apa. Ingin memadukan di antara ilmu agama kita dengan ilmu ekonomi. Ilmu modern. Dan juga tadi. Islamization of knowledge. Dari pandangan tentang Islamization of knowledge. So, kadang-kadang kita memandang ilmu agama kita gimana nih. Ataupun enggak kesah sama sekali. Dan enggak perlu belajar ilmu agama. Sudah. S1, ekonomi S2, ekonomi S3, ekonomi profesor ekonomi. Ilmu agamanya gimana? Ya sudah. Ilmu agama sudah cukup dulu waktu SMA. Enggak perlu belajar lagi tentang ilmu tawhid. Enggak perlu belajar lagi tentang sejarah. Tentang tasawuf. Enggak perlu. Nah ini kan. Ini kan gawat ini kan. Kalau muslim. Kalau muslim begitu. Dia tidak merasai tantangan. Bagi kita itu tantangan. Jadi bagaimana sikap kita dengan ilmu agama kita? Ilmu yang dibawa oleh para nabi. Ilmu-ilmu yang tinggi. Apakah kita tinggalkan? Ilmu-ilmu Imam Ghazali, ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi ini. Apakah kita buang? Kita dibang semua sebagai ilmu yang tidak berguna lagi. Yang berguna sekarang adalah ilmu komputer. Ilmu ekonomi. Sementara ilmu tasawuf enggak ada gunanya. Ilmu kalam sudah enggak ada gunanya. Sudah ketinggalan zaman kita belajar kalam lagi. Orang modern kan begitu. Nah ini, ini tantangan kita ini. Kemudian bagaimana? Melanjutkan ilmu yang sudah dikembangkan oleh para ulama atau langsung kembali kepada Quran dan Sunnah saja? Sudah. Ya memang kita menghadapi masalah sekarang. Sebagian muslim juga merasakan kita menghadapi masalah. Tapi penyelesaiannya itu enggak perlu kembali kepada ulama-ulama maghab dulu. Para iman dulu enggak perlu langsung pakai Quran dan Sunnah saja. Kita hadapi masalah modern ini dengan Quran dan Sunnah. Sudah. Kan ada juga kaum muslim yang begitu ya. Nah ini gara-gara kekeliruan menghadapi modernisme ini. Menghadapi sekulerisme. Jadi ada sebagian kaum muslim yang prihatin juga dia sakit. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah ini? Tapi ya jalannya tadi. Mereka ingin mengambil jalan simple. Seolah-olah masalah ini masalah yang sederhana. Ya udah kembali aja kepada Quran dan Sunnah. Enggak perlu lagi kembali kepada tafsirat para ulama kita dulu ya. Karena ada juga yang begitu. Ini kan jadi masalah juga. Ini menjadi tantangan kepada kaum muslimnya. Kemudian bagaimana membangun kembali masyarakat dan peradaban Islam. Ada yang bilang enggak perlu buat masyarakat Islam. Enggak perlu buat peradaban Islam. Udah jalannya aja peradaban yang sekarang. Enggak ada masalah. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang enggak. Kita harus buat peradaban Islam. Kemudian yang buat juga bagaimana caranya. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Ada lagi yang enggak harus mengkaji. Ini kan macam-macam respon kaum muslimin. Jadi perlu apa tidak kita membangun kembali peradaban Islam. Ada yang merasakan tidak perlu. Ada yang merasakan perlu. Kemudian jika perlu bagaimana caranya. Kemudian kita merasa enggak sebagai umatnya tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain. Ada yang enggak merasa. Ada yang tidak merasa tertinggal. Tapi ada juga yang merasa prihatin terhadap keadaan umat kita. Umat kita yang berang satu sama lain. Umat kita yang terpecah-pecah satu sama lain. Umat kita yang dulu punya sejarah gemilang. Sekarang tertinggal. Bagaimana kita menghadapi masalah ini? Inilah sebenarnya tantangan yang sedang kita hadapi. Dan belum kita selesaikan lagi. Jadi saya ingin berhenti di situ dengan memberikan masalah pada antung. Marilah kita bincangkan bersama. Saya kembalikan kepada Ustadz Azrul Kiromil untuk memandu diskusi kita. Syukurkan. Jazakallah. Atas pemaparannya tadi. Dan Ustadz Ugi sudah memberikan seberapa pertanyaan ini. Insya Allah kita akan lanjut ke sesi diskusi kita. Dari teman-teman barangkali jika ada yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung lewat fitur Rize Hand. Untuk kemudian saya izinkan untuk bertanya kepada Ustadz Ugi. Bagi kawan-kawan yang bila mana kurang memungkinkan menggunakan fitur Rize Hand atau kurang memungkinkan menyampaikan pertanyaan ini secara langsung, bisa lewat kolom chat bertanyaannya masing-masing dengan format nama, kemudian asal, institusi, dan pertanyaan. Ini sudah ada yang masuk pertanyaannya Ustadz. Dari Mas Dimas Friham Bodo, Uin Sunan Kalijaga. Izin bertanya Ustadz. Kunta Wijoyo dalam konsep integrasinya pengilmuan Islam menjelaskan bahwa dalam integrasi agama dan ilmu alam, itu sedikit ditemukan pertentangan. Tetapi integrasi antara ilmu agama dan ilmu sosial terdapat banyak ditemukan pertentangan. Bagaimana tanggapan itu Ustadz dalam kacamata islamisasi ilmu pengetahuan? Bisa langsung dijawab Ustadz. Iya, memang sains itu kan ada dua. Ada natural science dengan social science. Pada natural science, itu interpretasinya yang bermasalah. Bagaimana kita menafsirkan fenomena alam itu. Apakah fenomena alam itu terjadi dengan sendirinya begitu saja tanpa kita kaitkan dengan Tuhan? Ataupun sebenarnya Tuhan setiap saat menjadikan alam ini. Tuhan setiap saat menjadikan, memusnahkan, menjadikan, memusnahkan. Dan alam ini berkoros bukan dengan jalan sendiri. Tapi sebenarnya di situ ada intervensi Tuhan. Di situ ada tangan-tangan Tuhan. Setiap hari Tuhan itu dalam pesibukan. Jadi kita bukan melihat ilmu sosial saja yang bermasalah. Ilmu alam juga bermasalah pada filsafatnya. Pada directionnya tadi. Interpretation and direction of science. Kemudian ilmu alam ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kepada perang atom. Perang nuklir. Mau dibawa kepada cloning. Menciptakan manusia. Ini kan arahnya ke sana. Arahnya itu playing God. Ingin menentang Tuhan. Nah, arah-arahnya begitu. Itu dalam natural science. Dan social science itu juga terikut. Ekonomi misalkan itu terikut-ikut oleh natural science. Sehingga ekonomi yang ilmu sosial menjadi positif economics. Menjadi ekonomi positif. Yang hanya mempelajari sekitar fenomena alam. Padahal dalam ekonomi lebih banyak. Ada normatifnya. Ada unsur-unsur manusiawinya. Dan memang antara manusia dengan benda. Benda itu lebih predictable. Tapi manusia juga dianggap. Karena manusia dianggap sebagai benda. Maka manusia juga dianggap predictable juga. Dilihat dari listriknya. Akhirnya mereka buat rekayasa sosial. Apa ini sebagai social engineering. Dan menganggap manusia ini seperti mesin. Yang tidak punya ruh lagi. Nah, kalau yang ekstrimnya menjadi kalmax misalkan. Manusia ini materi saja. Pengaruhnya saja materinya. Pengaruhnya ekonominya. Nanti kita bisa mengawal manusia. Kita bisa mengendalikan manusia. Nah, ini kan jadi filsafatnya ke sana. Oleh sebab itu, maka kita perlu islamisasi. Nah, islamisasi ini salah satu unsurnya integrasi. Tetapi juga islamisasi bukan sekedar integrasi. Tetapi mengarahkan ilmu-ilmu yang fardu kifaya ini sesuai dengan ilmu farduain. Sehingga diserasi dengan pandangan hidup kita. Ilmu tadi dia membawa kepada tujuan ilmu. Yaitu pengenalan kita kepada Tuhan. Sehingga ilmu itu makin mendekatkan kita dengan Tuhan. Makin kita recognize Tuhan lagi. Bukan kita menjauhkan diri dengan Tuhan. Kalau ilmu itu makin jauh pada Tuhan, itu ilmu yang palsu. Itu ilmu yang rusak. Dan kalau muslim menelannya, maka muslim pun akan rusak. Walaupun dia masih sholat mungkin. Tapi terpisah. Antara sholatnya itu dengan kehidupannya itu terpisah. Seolah-olah ini sholat di masjid. Ini hidup-hidup sendiri. Tidak terintegrasi. Jadi, saya tidak begitu mendalami pemikiran Prof. Kunta Wijoyo. Saya lebih mendalami pemikiran Prof. Atas. Dan Wallahualah mungkin bisa terbandingan sejauh mana persamaan dan juga perbedaan antara konsep Prof. Kunta Wijoyo dengan konsep Prof. Atas. Tetapi di dunia internasional nampaknya Islamization of knowledge itu memang digagaskan oleh Prof. Al-Atas. Ada lagilah Prof. Faruqi misalkan. Tapi beliau dua-duanya concern kepada Islamization of knowledge. cuman pendekatannya itu agak berbeda. Jadi, setahu saya di dunia ini tokoh yang betul-betul punya concern tentang Islamization of knowledge ya dua ini. Prof. Al-Atas dengan Prof. Ismail Al-Farufi. Prof. Kunta Wijoyo itu posisinya di mana saya tidak begitu mengetahui. Itu saja respon saya. Wallahualah. Tadi sepertinya ada yang resen. ini ada yang resen Ustaz dari Mas Ahmad Qadri Asari. Tafadal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Jadi, saya latar belakangnya Ustaz ilmu kelautan dan pernah salah satu buku dari Ustaz Budi Hadrianto yang kami baca yang Islamist in Science dan salah satu metode Islamist in Science itu adalah metode justifikasi. Mohon diluruskan kalau misalnya salah Ustaz. Jadi, metode justifikasi yang saya paham Ustaz bagaimana hipotesa awal itu berangkat dari nilai-nilai Al-Quran kemudian dilakukan sebuah penelitian ilmiah untuk membenarkan ataupun menjadikan apa yang terdapat dalam dalil itu sebagai hipotesa awal kemudian dibenarkan dengan penelitian ilmiah. Tetapi kalau misalnya ada sebuah penelitian kemudian telah mengikuti prosedur ilmiah tetapi toh nyatanya hasil daripada penelitian itu tidak bersesuai dengan Al-Quran ataupun dalil yang menjadi landasan tadi. Itu bagaimana kita menanggapi kemudian pertanyaan kedua seberapa kuat metode justifikasi dalam proses islamisasi sains kira-kira seperti itu Ustaz? Iya, begini ya di dalam kita menggunakan Al-Quran dan juga sains ada satu fisik yang dikembangkan oleh ulama kita begini ya Al-Quran itu kan dalil Dalil Quran ada yang kot-i ada yang zonni Dalil Quran ada yang kot-i ada yang zonni ini dalam usul usfi kita belajar dalam kalam juga kita belajar ada yang kot-i ada yang zonni kemudian ilmu pengetahuan juga begitu ada yang kot-i ada yang zonni ada ilmu pengetahuan yang sudah sudah established tapi ada yang masih diperdebatkan nah kata para ulama kita dalil Quran yang kot-i itu tidak akan bertentangan dengan dalil pengetahuan yang kot-i juga jadi kalau dua-duanya kot-i itu tidak akan saling bertentangan kalau terjadi pertentangan salah satunya zonni mungkin dalil Quran-nya zonni kemudian ataupun mungkin dalil sainsnya yang zonni atau mungkin dalil Quran-nya kot-i dalil sainsnya zonni ataupun sebaliknya dalil sainsnya zonni kot-i dalil Quran-nya zonni bisa saja nah ketika itu kita ikut sains contohnya misalkan Quran sebut tentang madu fihi shifa un linnas ini kan zonni ayatnya pada madu itu ada obat ya kan tapi ayatnya masih general sekali itu bukan semua obat kan kenyataannya orang yang punya penyakit diabetes menurut ilmu kedokteran gak boleh makan madu kita harus ikut mana antara Quran mengatakan fihi shifa un linnas dengan ilmu kedokteran mengatakan dokter jangan bikin madu kamu ada diabetes kamu udah dikecing mana jangan kita ngotot juga kan Quran bilang fihi shifa un linnas nah ini ini masalah metodologi kalau memang ilmu kedokteran mengatakan bosnya madu itu berbahaya kepada orang yang punya diabetes sedangkan Quran itu tafsirannya lebih lebih kot-i sementara Quran itu masih zonni jadi kita harus ikut dokter bukan ikut tafsiran yang zonni nah ini juga banyak dalam tibun nabawi misalnya dengan dokteran ini nah ini kadang-kadang kita harus harus ini ya harus balance nah jadi metode justifikasi tadi itu pun kita harus lihat dari Quran yang kita ambil itu yang kot-i nya ataupun yang zonni nya nah ini kita harus lihat juga nanti justifikasinya itu harus menuju kepada apakah ini yang kot-i ataupun yang zonni nah itu udah dijelaskan oleh para ulama kita tentang posisi dalil Quran dengan posisi sains dengan posisi sains alright jadi jadi itu itu yang pertama yang kedua yang kedua tentang apa tadi mungkin saya belum jawab yang kedua tentang testifikasi kayaknya tadi iya tentang testifikasi itu apakah dia apa-apa mana testifikasi testifikasi itu kan pembuktian ya pembuktian nah kita banyak bukti kalau kita mengatakan apa buktinya jadi bukti itu banyak bisa bukti empiris bisa logikal bisa bukti ayat juga bisa bukti otoritas bisa bukti kobarsodik bagi kita kobarsodik itu bukti contoh gini misalkan bahwasannya di zaman Nabi itu pernah terjadi banjir besar ya sudah kita terima itu sebagai kobarsodik walaupun pasiennis coba membuktikan gak pernah terjadi banjir besar itu ataupun ada yang berusaha mencari kapalnya Nabi Nuh gak perlu ya sudah itu kobarsodik bagi kita pernah terjadi banjir besar itu kalau ada saintis menafikan itu kita gak pertanyaan sebab itu kode apakah kita perlu mencari bukti-bukti empiris bahwasannya pernah terjadi kita belajar geografi kita belajar sejarah kita belajar arkeologi untuk membuktikan secara ya boleh-boleh saja tetapi pembuktian kita itu tidak mau tamat tidak akan menggugurkan tidak akan menggugurkan fakta dan juga hakikatnya bahwasannya pernah terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh nah bagi saintis mereka gak mau terima khobar yang seperti itu sebelum terbukti adanya bukti empiris baik secara arkeologi ataupun secara histori dan sebagainya itu bedanya kita dengan mereka kira-kira begitu ya jawaban ringkas ya Allah ini sebetulnya masih ada banyak pertanyaan yang masuk Ustaz pertama dari plumb chat dan ada satu lagi yang recent ini mungkin kita buka kesempatan untuk satu kali atau dua lagi pertanyaan gimana Ustaz silahkan kita bagi yang recent dulu ya yang recent dulu kita utamakan ini dari username PKO bisa memperkenalkan diri kemudian asal institusi dan sampaikan pertanyaannya tunggu baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Pak Mipau Jarsiam dari Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur kami ingin bertanya mohon izin ada dua pertanyaan yang ingin kami tanyakan silahkan pertanyaan pertama tadi disinggung masalah kemajuan bahwasannya Barat itu memandang jika ingin maju maka gunakanlah sains atau ilmu pengetahuan seperti itu nah tetapi juga dijelaskan oleh Ustaz bahwasannya Islam pada masa lampau itu memberikan kemajuan tanpa sains seperti itu nah jadi yang ingin kami tanyakan apa definisi kemajuan menurut Islam ini apakah Islam itu memandang kemajuan itu sama halnya dengan kemajuan menurut Barat seperti itu kemudian kemudian yang kedua adalah masalah integrasi nah di beberapa kampus yang ada di wilayah kami ini sering mewacanakan integrasi antara ilmu antara ilmu dengan agama seperti itu namun jarang menggunakan istilah Islamisasi nah jadi yang ingin kami tanyakan apa yang membedakan integrasi ilmu dengan Islamisasi ilmu dan manakah yang lebih baik di era postmodern yang kita jalani saat ini demikian set yang kami tanyakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kemajuan tadi kan development kalau Barat itu development itu ya kemajuan tadi bangunan-bangunan ya ikut zaman jadi zaman itu harus diikuti saja ya gak boleh lagi menoleh ke belakang itu maju artinya ya kan ikut saja progres zaman zaman berubah gini ikut berubah lagi zaman katakan baik ikut baik zaman katakan buruk ikut buruk ikut zaman saja sudah itu kemajuan itu bagi mereka itu kemajuan kita kemajuan kita bukan begitu kemajuan kita adalah apabila kita kembali kepada fitrah kita wah itu maju sebab itu kita melihat hidup ini bukan hanya fisik tapi juga metafisik bukan hanya jasmani tapi rohani orang Barat kan kemajuannya lebih kepada jasmani lebih kepada materi kemajuan rohani itu tidak tidak masuk dalam pembangunan Barat dalam pembangunan masyarakat modern kita kita terima kemajuan jasmani itu kita terima kita tidak tolak ya kan dulu orang pergi haji naik ontam sekarang naik kapal terbang ya kita terima Rasulullah dulu naik ontam sekarang kita naik mobil ya kita terima kemajuan itu tidak ada salahnya ya kan kita bukan menolak kemajuannya seperti itu tapi kemajuan itu bukan hanya itu ya kan kemajuan itu bukan hanya pindah dari ontak ke mobil dari ontak ke apa nanya dari ontak ke kapal terbang ya bukan sekedar itu kemajuan adalah kemajuan rohani kita menuju kepada Tuhan ya kan menuju kepada akhir tujuan hidup kita jadi kita punya tujuan hidup nih nah kalau saatnya kita memenuhi tujuan hidup kita kita maju itulah kemajuan itulah development tapi kalau 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 apa nanya materi kita maju tapi jiwa kita makin jauh dengan Tuhan kita makin jahat misalnya jadi orang jahat apakah itu kemajuan materi kita tinggi tapi kita berakhir dengan bunuh diri apakah itu kemajuan bagi kita itu kemajuan itu tadi kita kembali kepada genuin Islam kita kembali kepada Islam yang tadi Islam yang awal dulu kita pernah mengatakan kepada Tuhan kita kembalikan jiwa kita kepada alastu kepada perjanjian kita dengan Tuhan kita kembali kepada Tuhan hidup kita ini kita kembalikan kepada Tuhan itulah artinya Muslim menyerahkan kembali dirinya itu kepada Tuhan itulah kemajuan nah jadi sementara masyarakat modern kan tidak kita bisa lebih maju lagi dari ulama gitu dahulu sombongnya padahal mereka maju kan ada yang itu ceboknya masih pakai batu melihatnya begitu rumahnya masih sederhana jadi yang dilihat aspek itunya yang dilihat ceboknya masih pakai batu tapi dia tidak melihat kerohanian Rasulullah kerohanian para sahabat nah ini salah adalah melihatnya karena terpengaruh dengan modernisme jadi yang dilihat aspek-aspek materinya sedangkan kemajuan bagi kita bukan aspek itu lebih kepada aspek kerohanian walaupun kita tidak menolak kemajuan jasmani yang dibangun oleh kemoderni kita terima tetapi dia tidak boleh merusakkan kemanusiaan kita merusakkan tujuan hidup kita jadi kemajuan itu apabila kita makin mendekat pada Tuhan makin mendekat kepada tujuan hidup kita itulah kita punya tujuan kita tempuh tujuan itu maju gak maju kan kalau kita tanya apa tujuan hidup kamu ibadah kalau kita beribadah berarti kita maju makin tidak ibadah kita makin mundur walaupun kita makin kaya walaupun kita makin berpangkat walaupun kita makin berharta walaupun kita makin bermateri tetapi kita tidak beribadah tidak kenal Tuhan dan tidak taat pada Tuhan dia mundur bagi kita begitu itu arti kemajuan kita arti development kita itu walaupun kita tidak menafikan kita tetap harus pakai barang-barang itu yang pertama yang kedua apa bedanya integrasi dengan islamisasi islamisasi ini lebih komprehensif dari integrasi integrasi itu salah satu dari islamisasi karena pada islamisasi itu bukan sekedar integrasi ada juga yang kita buang ada yang kita integrate ada yang kita tambah kalau saya dalam ekonomi islam itu ada yang saya katakan sebagai negation integration dengan value addition jadi ada yang kita harus buang dari ilmu-ilmu kontemporer ini yang gak bisa kita terima ada yang kita bisa terima yang kita integrate ada yang kita sendiri harus menambahkan jadi islamisasi sebenarnya lebih luasnya dari integrasi integrasi itu hanyalah salah satu aspek dari integration dari konsansi contohnya dalam islamisasi mesti ada de-westernization itu arti pembuangan ada ilmu-ilmu barat yang harus ada ilmu-ilmu yang harus kita buang aspek baratnya yang disebut sebagai de-westernization ini adalah negation seperti kata la ilaha illallah harus dibuang Tuhan-Tuhan lah ilaha itu aspek nafinya jadi pada islamisasi ada aspek penafian bukan sekedar integrasi kalau integrasi nanti agama islam datang agama syirik datang diintegrasikan sekedar integrasi itu ya kalau integrasi nanti jadi jadi apa nanya jadi sinkritisme ya itu bukan sinkritisme tapi ada aspek penafian ada la ilaha ada penafian tapi itu baru ada isbat illallah ada yang kita isbatkan ya nah jadi beda yang fundamentalnya itu integrasi hanyalah salah satu aspek dari islamisasi ya wallah baik isbat ini dikarenakan keterbatasan waktu ya sehingga dari kami tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan pertanyaan baik yang lewat langsung atau lewat kolom chat jadi dari kami mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan tidak semua pertanyaan bisa kami tampung oke bisa langsung diakhiri ya isbat alhamdulillah kita sampai di akhir kajian kita pada hari ini jangan lupa buat kawan-kawan peserta kajian untuk bisa mengisi presensi kajian sebagaimana yang telah dicantumkan di kolom chat bit.ly slash absensi kajian kanal bisa dilihat di situ sekali lagi bit.ly absensi bit.ly slash asensi kajian kanal sedikit saya ingin menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ustad Ugi tadi bahwa memang modernisme dan sekularisme itu memberikan tantangan yang besar bagi kaum muslimin kita seakan-akan dihadapi oleh semangat perubahan zaman tetapi dibalik kata-kata semangat perubahan zaman itu justru menggugat apa yang kita telah pegang secara teguh dari agama kita sehingga disinilah letak tantangan kaum muslimin tinggal bagaimana kita dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama kita tidak mengurangi kita sebagai emad islam untuk tetap melihat perkembangan zaman karena di selain juga islam itu kan solih nikul di zaman memakan seperti itu baik sebelum kita akhiri mari kita sama-sama melepaskan alhamdulillah kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majlis dari saya selaku perwakilan impas dan juga kawan-kawan kai-kai uner mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan pada kajian pada sore hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Assalamualaikum